Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Cah Ngarit Bagaimana kabarnya seluruh-seluruh semua Semoga tetap baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Oke, buat seluruh yang baru gabung Jangan lupa untuk support channel ini Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan jangan lupa hidupkan tombol notifikasinya Agar seluruh-seluruh semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Ya sedulur, di video kali ini kita sudah bersama pangkah labu ya sedulur Ini kita berbagi sedikit ya sedulur Tentang yang di alami kita Terutama yang di alami pangkah labu Ini terus terang, di tahun 2021 ini kita gatot ya sedulur Alias gagal total Kenapa kita bilang kita gatot, gagal total Karena ini kemarin seharusnya ini sudah beranak bulan 11 dulu Tetapi, sampai sekarang ini sudah 2022 Bulan 2, ini belum beranak Jadi kita bisa simbulkan Faktornya adalah Di awal memang ini sapi Bali Tapi kita coba silangkan Kita kawin suntikan dengan sapi Limousin ya sedulur Untuk proses inseminasinya Bisa dikatakan berhasil Tetapi kan namanya Kita melakukan inseminasi buatan Pasti ada pengecekan PKB ya Berana atau tidak Hamil Metang atau enggaknya Sapi tersebut Waktu kemarin Proses inseminasi buatannya Bulan 11 Dan PKB nya bulan 1 Sekitar berapa bulan ya sedulur Ya bisa dibilang Hamil muda lah Jadi Disitulah karena kita pertama kali Melakukan inseminasi buatan Karena kita belum terbiasa Dengan itu Karena biasanya sapi Bali Kita ini seringnya Kawin manual Ataupun kawin alami ya Dengan dengan penjantan Yang ada di area lain Ya disitulah Sudulur kenaknya sapi ini Emang diperkirakan sapi itu Emang meteng Beneran Ada isinya gitu Tetapi waktu pengerogohan itu Karena mungkin masih muda Jadinya mengalami keguguran Otomatis Di tahun 2021 Kita gagal panen Dan ini di tahun 2022 Si pangkah labu ini Sudah menunjukkan Indikasi Hamil 9 bulan Ini Sudah Kita Lihat itu Dari bentuk badannya Sudah kelihatan Dan paling menonjol Dari Sudah mulai mengisi Jadi Kita Proses inseminasi tadi Bulan 11 tahun 2020 Ya sedulur Dan ini PKB Bulan 1 2021 Dan sekarang 2022 Dan ya semoga Ini berhasil Beranak Dan bisa jadi panen Walah Walah Si gemak ini Sudul Ganggu Jalannya Soting Oke Setelah tadi Sudul Kita berbagi Kisah Mohon untuk Sudul-sudul Sudulurnya Kedepannya Ketika habis Melakukan inseminasi Buatan Kalau bisa Jangan Buru-buru Dilakukan PKB Ataupun Pengecekan Biar Supaya Sudah Dua Dulu Supaya Sudah besar